Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bodi kalibrasi dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing mengenai suatu terapi yang mudah dilakukan secara mandiri, yaitu terapi untuk merilis atau mereleksasi permasalahan otot yang ada di area leher. Nah, biasanya ini yang bermasalah dengan leher kaku atau biasanya kalau orang Jawa bilang salah bantal ya. Kebetulan ini tadi malam kayaknya saya mengalami hal serupa, ya seperti kayak salah bantal, sehingga tadi pagi ini kerasa agak sakit di leher ya. Jadi leher kanan sama leher kiri saya ini terasa sakit, sehingga kalau untuk nengok ke atas ke bawah itu, ini ada sedikit sakit. Terus ke kanan sama ke kiri ini terbatas, sakit ya. Apalagi yang kanan kiri juga sakit. Oke, daripada saya terapi sendiri, lebih baik ini terapinya saya dimakan. Sehingga apabila nanti sahabat bodi kalibrasi mengalami hal yang serupa, bisa melakukan mandiri di rumah tanpa dimandu orang lain. Sendiri bisa. Oke, yang dilakukan caranya adalah gerakan ketika leher kita kesulitan atau sakit untuk nunduk ke bawah. Nah, ini caranya gini. Kita pakai tangan gini ya. Jadi sakitnya sampai di titik mana, kita tahan pakai tangan. Maka dagunya tambah menekan ke bawah, tapi tangannya ini diem saja. Seperti ini. Ya, kira-kira 5-10 detik, habis nanti dilepas. Begitu juga kalau kita kesulitan ke atasnya saya seperti ini, sakit. Nah, sakit sakit, maka caranya tangan kita tahan, ya, dagu kita naik kepalanya. Nah, kita nahan saja. Nah, titik sakitnya di mana? Nah, ini kan saya sakit di sini. Ini saya naik, rilis. Saya naik lagi, semakin rilis. Saya naik lagi, tadinya sakit, semakin enak. Nah, sampai, ah, nah, tahan saja. Nah, biasanya kalau sakitnya ringan, itu langsung seketika, nah ini enak, ini sudah. Seketika bisa langsung terobati sakitnya. Sekarang yang kanan-kiri. Nah, sakit masih ini. Nah, ini sakit. Caranya gini, kalau sakitnya yang kiri, kemudian dua-duanya salah sakit. Misalnya sakitnya yang sebelah kiri, maka kita tengokin sebelah kiri, tapi kita tahan dari samping kiri. Seperti ini. Jadi, ini ya. Ini nengok ke sana, kita tahan. Oke. Dan kita semakin ke dalam, tapi ditahan. Oke. Kita nengok semakin ke kiri, tapi kita tahan. Oke, rilis. Tambah maju lagi. Oke, rilis. Tambah masuk lagi. Oke. Nah, nengok ke kiri, lift enak. Nah, cuma nengok ke kanan masih sakit. Oh, iya sakit. Sekarang, kita tahan dari si kanan, ini nengok ke sana. Ya. Jadi, kita maksa nengok ke kanan, tapi kita tahan. Nah, dari samping. Nah, bisa lebih dalam lagi. Satu, dua, tiga, empat. Sepuluh hitungan cukup. Nah, nengoknya lebih maksimal. Oke, tinggal nanti diulang-ulang saja. Seperti itu. Kalau yang kita patah kanan, patah kiri juga sakit, tadi tinggal dilakukan saja. Kita ambil. Seperti ini. Kita patahkan ke kanan. Tapi, ingat. Kepalanya melawan ke atas. Oke, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Cukup. Oke, sebaliknya. Kita patahkan ke kiri. Kepalanya melawan ke kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, hasilnya. Enak. Oke, nah, ini kalau sakitnya biasa. Sekarang kalau sakitnya lebih dalam lagi, caranya gini. Pengembangan ya. Jadi gini. Tangannya gini masuk. Ya, nahan. Kepalanya kan ke atas tuh. Nah, ini sambil digerakkan gini. Jadi ini masuk, kepalanya melawan ke atas, mendongak ke atas. Tapi tangannya sambil digerakkan. Nah, gini. Ini sambil naik ke atas nih. Nah, nanti sakitnya di mana? Ini nambah rilis, nambah rilis. Ini kerasa di jalur cervical sama thoracal. Ini kerasa nih. Oke, nah, seperti itu. Sama, ketika yang bermasalahnya ke sana, tambahin aja. Ini. Tapi yang sebelah sini bergerak. Tetap ini ngelawan ya. Ini narik ke sini. Kepalanya ngelawan ke sana. Kebalikan. Oke. Tapi tangannya ini, sendinya digerakkan. Oke. Seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, sampai sepuluh. Di balik. Satu, dua, tiga, empat, lima, sepuluh. Kebaliknya juga. Ya. Sini. Kelawan. Ini dibalik. Satu, dua, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Oke. Balik sepuluh. Demikian. Samping kanan, samping kiri sama. Ini kita tarik ke sana. Ya. Ini kepakainya ini aja. Nah. Ini kita pakai. Gini. Untuk. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, elapan, sepuluh. Ya. Sepuluh kali hitungan kanan-kiri dibolak-balik. Terserah ya. Nah, ini juga ke kanan, tahan, kepalanya yang lawan ke arah kiri. Ini kita putar. Sepuluh hitungan kanan dan sepuluh hitungan kiri. Nah, insya Allah nanti pergerakan kepala mau nunduk, mau tengadah, mau ke kanan, sorry, ke kiri, mau ke kanan, mau patah kiri, ataupun patah kanan, insya Allah nanti jauh lebih baik. Nah, tapi kadang beberapa pasien saya seperti ini masih kurang bisa karena sakitnya terlalu lama, sudah terlalu lama, tidak di, apa, bermasalah. Nah, kalau seperti ini, maka harus ada tambahan. Nah, ini saya biasanya pasien saya yang sudah terlalu lama bermasalah dengan leher. Kalau masih sebentar dengan gerakan tadi, insya Allah langsung selesai. Nah, saya tambahin dengan namanya ini good move, yaitu suatu nutrisi yang khusus saya resepkan untuk pasien-pasien saya yang bermasalah dengan tulang sarah sendi. Nah, ini tinggal dibuka, lalu dioleskan pada bagian yang bermasalah atau yang sakit. Misalnya seperti ini kita oleskan di sini. Nah, kita oleskan tipis-tipis saja, ya, kanan-kiri, ya. Nah, nanti kalau sudah kering, bisa diulang. Sehari bisa dua kali atau bisa sampai empat kali. Karena ini adalah nutrisi, jadi aman. Demikian, semoga sahabat bodi kalibrasi semua bisa melakukan di rumah. Sehingga apabila ada masalah dengan leher, tidak perlu khawatir, bisa dilakukan secara mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.